Baik, jadi peraturan yang sedang kita susun ini itu tadi saya katakan itu tentang remote market obligation. Jadi adalah kewajiban badan usaha untuk menyalurkan BBM di pasar-pasar yang jauh begitu ya kira-kira. Nah peraturan ini sebenarnya tidak kalau dari hitung-hitung, kita sudah kaji ya bahwa ini tidak terlalu memberatkan sebenarnya untuk badan usaha. Karena ini hanya akan diambil sekitar 1 atau 2 persen dari total penjualan mereka dalam satu tahun. Tadi saya sudah jelaskan bahwa menurut data dari BPH Mikaas itu ada sekitar 70 juta kiloliter per tahun BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah ini dikonsumsi oleh masyarakat tentu disalurkan oleh para badan usaha tersebut ya. Nah dari 70 juta kiloliter ini kalau kita ambil 1 persen saja itu nilainya sekitar 700 ribu kiloliter dalam satu tahun. Nah 700 ribu kiloliter ini akan kita bagi kepada 140 bagian yang nanti akan kita tunjuk. Nanti katakanlah misalnya dari 700 ribu itu dibagi 140 berdasarkan volume penjualan mereka masing-masing. Jadi proporsional itu masing-masing. Bukan artinya dibagi rata dalam bentuk volume tapi persentase, 1 persen dari total penjualan para badan usaha ini kita ambil. Nah ini kan sangat kecil kalau hanya 1 persen ya. Nah adapun ini untuk data yang ada di BPH Mikaas sekarang ini Pertamina itu hanya menyalurkan di daerah terpencil itu, daerah 3T itu hanya sekitar 400 ribu kiloliter per tahun. Jadi ini lebih dari cukup. Kalau 700 ribu kita salurkan di wilayah yang tertinggal, di wilayah 3T, maka ini akan lebih dari cukup. Nah mekanismenya kita atur ya melalui pembangunan lembaga-lembaga penyalur di daerah gitu ya. Kemudian nanti ada pemanfaatan fasilitas bersama. Artinya tentu kita juga akan melihat bahwa tidak semua badan usaha pemegang ingin yang gaum ini memiliki serana dan fasilitas di wilayah-wilayah tertinggal tersebut ya. Nah ini bisa dikerjasamakan dengan badan usaha yang memiliki fasilitas di wilayah-wilayah 3T tersebut. Ya misalnya seperti kita tahu bahwa infrastruktur Pertamina ini sangat lengkap ya sampai menjangkau ke daerah-daerah 3T. Nah bisa saja nanti kita kerjasamakan dengan Pertamina untuk penyalurannya. Tetapi share-nya adalah milik para badan usaha ini untuk bisa berkontribusi. Nah tadi kaitannya dengan sanksi ya. Nah sanksi ini tentu ada. Tapi karena memang ini peraturan BPH Migas ini tidak mencakup sanksi pidana ya. Karena hanya undang-undang yang bisa menetapkan sanksi pidana. Kita hanya menetapkan sanksi administratif. Sanksi administratif tentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti misalnya direkomendasikan untuk dicabut izin usahanya misalnya. Atau kemudian diberlakukan denda dan seterusnya. Jadi seperti itu Mas Erwin. Baik. Ini poin-poin penting semuanya langsung kita catat. Dan saya ulang sebagai highlight Pak. Bahwa ini aturan sedang disusun. Satu hal yang pasti. Tidak akan memberatkan badan usaha. Sanksinya berupa sanksi administratif. Dan nanti juga kita berbicara tidak akan memberatkan badan usaha ini. Tidak akan dibagi rata persis dalam bentuk volume. Tapi dalam bentuk persentase. Seperti itu Pak Ibn Fajar ya. Sejauh mana ini sudah disosialisasikan ke pihak-pihak terkait dan juga relevan Pak. Mengingat peraturan ini tengah disusun. Adakah target spesifik dari BPH Migas katakanlah. Agar peraturan tadi segera bisa diundangkan dan juga diimplementasikan. Ya. Baik. Peraturan ini sudah disusun sejak tahun 2020 kemarin ya. Dan ini sudah hampir selesai. Bahkan kita sudah melakukan public hearing dengan beberapa badan usaha. Nah ini responnya tentu beragam. Tapi secara umum adalah bahwa mereka mendukung program ini ya. Kemudian yang kita tunggu sekarang ini adalah penetapan wilayah tertinggal sebenarnya. Jadi peraturan ini nanti akan mengacu kepada penetapan wilayah tertinggal. Nah ini yang kita sedang tunggu dari Menteri SDM untuk bisa menetapkan wilayah tertinggal. Terima kasih. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.